Pimpinan anak cabang atau PAC Partai Hanura Kecamatan Medan Labuhan dilantik di kantor PAC Partai Hanura di Simpang Kantor Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dalam acara pelantikan tersebut juga dilaksanakan bakti sosial berupa pembagian 500 paket sembako bagi warga yang kurang mampu. Ketua DPD Partai Hanura Sumut Kodrat Syah mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan PAC Partai Hanura Medan yang terbukti peduli kepada masyarakat sesuai dengan nama Partai Hati Nurani Rakyat, senantiasa menekankan kepedulian bagi masyarakat. Ketua PAC Partai Hanura Medan Labuhan, Saf Rizal, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undagan dalam acara peresmian kantor PAC Partai Hanura, Kecamatan Medan Labuhan, dan pengurus PAC Partai Hanura. Perkembangan PAC Partai Hanura menunjukkan tren yang positif. Ditandai dengan antusiasnya warga untuk bergabung di Partai Hanura Medan Labuhan, yang kini terbentuk di empat kelurahan masing-masing di Kelurahan Tangkahan, Pekan Labuhan, Seimati, dan Nelayan Indah, dengan jumlah anggota 167 orang menyusul dua kelurahan lagi, yakni Kelurahan Besar dan Kelurahan Maktubung. Pesan kita supaya memiliki acara rakyat, kami berkati rakyat, kami menyampaikan apa-apa di sebelah-sebelahnya, apa-apa yang dihormati di daerah ini khusus. Bagaimana keadaan ini mendekat kepada rakyat, kita tahu apa keluar-keluan rakyat ini. Dan kita akan tunggu ke pakaiannya. Di sini juga ada kecamatan yang tidak tampil ini, ada satu pader matai hanura, yang tidak sesungguh. Ya seperti keluhan masyarakat, seperti keluhan masyarakat yang ada di sekecamatan yang lain, kita siap untuk menampung daya aspirasi-aspirasi masyarakat. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan. Terima kasih.